Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Kali ini saya akan membahas tentang Iktisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Ajib Rosedi Oke disimak ya Yang pertama adalah Latar belakang sejarah sastra Sastra pada dasarnya merupakan Ciptaan sebuah kreasi bukan semata-mata Imitasi Karya sastra sebagai bentuk Dari hasil sebuah pekerjaan kreatif Pada hakikatnya adalah suatu media Yang mendaya gunakan Bahasa untuk mengungkapkan Tentang kehidupan manusia Biasanya kusus sastraan Dibagi menurut daerah geografis Atau bahasa Jadi yang termasuk dalam kategori sastra Adalah novel cerita Atau cerpen, syair, pantun, sandiwara Atau drama Sejarah dan sastra Berbeda dalam struktur Dan substansi Dalam struktur Sejarah adalah Infidensi Informasi Fakta Dan berguna Untuk menjelaskan realitas Sementara itu Substasi adalah sejarah Adalah objektivasi kehidupan Karena ia harus sadar Akan perubahan Sastra adalah Subjektivasi pekerjaannya Ia merekonstruksikan realitas itu Sastra sebagai seni Hidup dalam dunia Imanjinasi Pekerjaannya ialah Mengekspresikan Imanjinasi itu Karena perbedaan itulah Keduanya saling melengkapi Selanjutnya ada HB Jatin Dan penelahan sastra Indonesia Pengajaran tentang sastra Biasanya bersumber Dari pengetahuan tentang sastra Pengetahuan tentang sastra Atau yang dikenal pula Sebagai literary students Oleh para ahli Dibagi menjadi Tiga cabang Yakni teori sastra Sejarah sastra Dan kritik sastra Jumlah penelahan sastra Indonesia Sampai sekarang relatif Belum banyak Pada masa sebelum perang Kita kenal takdir Alis Jabana Dan Armin Pone Sultan takdir Alis Sabana Menulis beberapa kerangan Lepas dalam berbagai majalah Tentang sastra Indonesia Tetapi hanya tentang Puisi yang telah diterbitkan Sebagai buku Yaitu Dua serangkai Puisi lama 1941 Dan puisi baru 1946 Sastra kebangkitan Puisi baru Indonesia 1969 Alin Pone Menulis kerangan Tentang pak sastra Indonesia Tetapi dalam bahasa Belanda Berjudul Court of Court of Selanjutnya adalah Masalah angkatan Masalah dalam sastra Indonesia Menjadi ricuh Dan kacau Karena tidak ada Pengertian yang jelas Mengenai Makna istilah Angkatan itu sendiri Para penelahan sastra Cendurung untuk Menghubungkan istilah Angkatan dengan Pembabakan waktu Dalam sejarah sastra Masalah angkatan itu Sudah timbul pada Masa sebelum perang Kita ketika Sultan Takdir Ali Sajabana Dan kawan-kawannya Dari lingkungan Punjangga baru Membuat perhitungan Dengan para Pengarang lama Pastilah angkatan sendiri Baru muncul pada masa Sesudah perang Yaitu Punjangga baru Dan mempunyai ciri-ciri Identitas yang berbeda Ada dari Para pengarang Punjangga baru Mereka mengatakan bahwa Para pengarang Yang betul Sehabis parang itu Sesungguhnya Hanyalah Lanjutan belaka Dari Para pengarang Punjangga baru Mereka yang menganggap Bahwa Peperangan Sudah mempunyai Identitas sendiri Antara lain Syahil Anwar Sitor Situ Morang H.B. Jasin Dan lain-lainnya Juga memberikan Warna pada Identitas Para pengarang Punjangga baru Sultan Takdir Sampai pada Perbandingan-perbandingan Yang ekstrim Selanjutnya ada Hadiah-hadiah sastra Di negeri kita Hadiah-hadiah sastra itu Selain diberikan Sebagai pengargaan Atas karya Seorang sastrawan Juga bersifat Peransang Terutama Untuk menumbuhkan Minat terhadap Sastra Yang penerbitan Dan penyebarannya Masih sangat terbatas Hadiah-hadiah sastra Hadiah sastra nasional BMKN Badan Usawara Kodaya Nasional Atau BMKN Pada tahun 1953 Memberikan hadiah sastra Untuk karya-karya sastra Yang terbaik Hadiah Tahunan Pemerintah Memberikan hadiah Kepada seniman Dan ilmuwan Yang dianggap Paling berjasa Di antara para Seniman yang dianggap Patut mendapatkan Hadiah Termasuk juga Para sastrawan Hadiah Susastra Yamin Yayasan Yamin Pada tahun 1964 Memberikan hadiah Kepada kegiatan Kegiatan manusia Yang dianggap Paling berhasil Dalam tahun 1963 Majalah-majalah Majalah-majalah Kesusastraan Biasanya juga Memberikan hadiah Tahunan Buat karangan-karangan Terbaik Yang dimuat Di dalamnya Kesimpulannya adalah Jasin adalah Seorang penelaah Yang sudah Mendapatkan tempat Yang jelas Dalam sejarah Kesusastraan Di Indonesia Jasin adalah Sosok yang berpengaruh Didekasinya Luar biasa Dalam mendokumentasikan Karya sastra Berkat didikan Dan bimbingannya Muncullah Serjana-serjana Sastra Yang menelaah Sastra Indonesia Begitupun Sarjana asing Banyak juga Yang turut Menelaah Sastra Indonesia Penyebab Masalah Angkatan Itu sendiri Sebenarnya Karena tidak ada Pengertian Yang jelas Mengenai Makna Istilah Angkatan Itu sendiri Para penelaah Sastra Cenderung Untuk menghubungkan Istilah Angkatan Dengan Membabakan Waktu Dalam sejarah Sastra Oleh sebab itu Sastra Indonesia Menjadi ricuh Dan kacau Selain itu Ada hadiah-hadiah Tahunan Yang ada Lima tahun Sekali Sebenarnya Tidak hanya Memberikan Hadiah Kesusastraan Saja Melainkan Juga Kepada Orang-orang Yang berjasa Dalam Lapangan Ilmu Dan Pendamaian Dunia Di negeri Kita Hadiah Desusastra Itu Selain Diberikan Sebagai Pengertian Atas Karya Seseorang Sastrawan Juga Bersifat Perangsang Terutama Untuk Menumbuhkan Minat Terhadap Sastra Yang Penerbitan Dan Penyebarannya Masih Sangat Terbatas Sampai Sampai